Jadi, jangan gaca luocha, kalau kalian Halo semuanya, kembali lagi di channel gue, Agung Bayu 025 Dan di video kali ini teman-teman, kita akan ngebahas mengenai banner luocha Karena ya, luocha akan hadir basically lagi 2 hari ya, 1 hari 16 jam Dan buat kalian yang masih mau gaca silverwolf, mungkin ini adalah last call buat kalian Karena kita gak pernah tau kapan dia akan rerun ya Kalaupun ada rerun dalam waktu dekat ya, yang gue gak tau kapan pastinya Kayaknya yang paling mungkin dapet rerun tuh si Sele teman-teman Kalau silverwolf, kayaknya masih jauh untuk di rerun Jadi buat yang masih bingung mau ngambil atau gak maksain silverwolfnya Mungkin episode video ini kalian bisa pastiin kalian mau ngambil silverwolf atau tidak Karena waktunya lagi 2 hari aja, let's go Oke teman-teman, seperti yang kalian tau, kemarin itu sudah gue upload mengenai official kit yang telah dirilis Lehoi Overs untuk si luocha, dari skill-skillnya apa aja yang di buff, apa aja yang di nerf Dan gue bahas secara detail di video gue yang ini Buat yang menonton ya, biar relate sama video ini, mungkin bisa nonton video itu dulu Linknya juga udah gue taruh di deskripsi Dan menurut gue teman-teman ya, untuk penyesuaian ya, ini gak bisa gue bilang buff, gak bisa gue bilang nerf Karena ada yang plus, ada yang minus, jadi gue bilangnya penyesuaian karakter aja dari CBT ke official release Dan menurut gue, setelah penyesuaian itu, luocha menjadi unit yang cukup komplit Gue bilang di video gue sebelumnya waktu luocha itu, salah satu kekurangan luocha yang gue tangkep adalah dia gak punya emergency button yang dimiliki oleh Natasha dan juga Bailu Emergency button itu apa? Ultimate yang auto heal ke multi target, alias ke all allies kalian dengan nominal yang cukup tinggi Jadi kalian punya emergency button, tak kalah kalau kalian di ulti boss MOC dan rata mungkin darahnya setengah atau bahkan di bawah 30% semua unit kalian Ketika kalian punya unit kayak Natasha dan Bailu, tinggal klik ulti, itu semua unit kalian juga bakal langsung ke heal semuanya Itu kekurangan luocha yang gak dimiliki oleh luocha Kalau yang dibilang luocha scaling attack adalah kekurangan, menurut gue gak juga, udah gue bahas lebih lengkap di video gue yang itu Yang mau lihat juga udah gue taruh linknya di deskripsi Jadi menurut gue, salah satu kekurangan luocha itu hanya itu doang poinnya Tapi temen-temen ya, setelah dirilis official kitnya, ada trace luocha yang mengubah hal tersebut Gak 100% menutupi kekurangan emergency button, tapi setidaknya mengurangi kekurangannya dia Kok bisa? Ada trace-nya dia yang ini, yang dimana seharusnya feed luocha itu ketika unit yang nyerang musuh itu langsung dapat life heal atau dapat auto heal dari fieldnya luocha atau pasifnya dia Tapi sekarang menjadi setiap unit yang menyerang ketika fieldnya aktif Yang ke heal adalah all lies termasuk dari unit yang nyerang Yang dimana itu berarti juga cukup menutupi multi heal yang tidak dimiliki oleh seorang luocha Walaupun tidak 100% menutupi ya, karena tetap ada kondisi tertentu Seperti unit harus nyerang musuhnya, tapi setidaknya itu juga mengurangi kekurangannya dia, walaupun gak 100% Dari situ aja gue rasa penyesuaian ini udah jelas banget, bakal bikin luocha lebih komplit lagi sebagai seorang abundance Poin plusnya ya, ultinya ada damage dan cukup tinggi temen-temen ya Gue cek di website ini, ultinya tuh bisa nyampe 200% scaling attack Yang dimana cukup tinggi menurut gue, apalagi untuk unit healer Yang mostly, kayaknya sekarang gak ada healer yang bisa ngasih damage sama sekali Jadi luocha cukup menarik buat kalian gacha Tapi di video ini bakal kita bahas, kenapa kalian jangan menggacha luocha Akan gue kasih 3 senario, supaya kalian bisa ngebayangin akun kalian kondisinya kayak gimana Let's go Oke teman-teman, kondisi pertama atau senario pertama Kalau kalian mau bikin kombo spesifik luocha dan blade Yang memang sangat menjanjikan di CBT banyak banget bertebaran mengenai kombo 2 unit ini Bahkan mostly kalau kalian cek di youtube ya Setiap kalian ketik luocha, pasti akan keluar luocha dan blade destroy Kombo luocha blade Karena memang mereka sangat amat cocok untuk skillnya Dua abang-abang ini, dua batang, dua mas-mas ini Memang somehow skillnya saling cocoki lah satu sama lain Dan ini juga sempat gue bahas di video gue yang ini Yang mau lihat videonya mengahas masalah kombo mereka Silahkan cek linknya udah gue taruh di deskripsi Ini gue banyak banget taruh link di deskripsi Tapi buat kalian yang mau nonton silahkan cek linknya ada di deskripsi Simpelnya aja ya Yang paling jelas itu adalah skill autoaktifnya luocha Yang akan autoaktif ketika teman kalian itu HPnya 50% atau di bawahnya Dan ulti blade itu nge-convert HP blade ke 50% Yang dimana ini just, ini udah jelas banget cocok dipadu padankan Gak cuma itu doang, ada beberapa skill dan trace-nya yang saling mendukung Jadi memang mereka sangat cocok untuk dipadu padankan Jadi buat kalian yang mau bikin spesifik kombo luocha blade Menurut gue gacha luocha akan menjadi sangat bagus Dan value luocha juga pasti akan meningkat Untuk subjektif ya, yang mau bikin spesifik luocha combo blade Tapi bang, gue mau blade-nya aja, gue gak tertarik sama luocha Apakah kalau gue mau ngambil blade harus gacha luocha juga? Gak juga teman-teman Tadi gue bilang ya, akan sangat bagus value luocha Atau akan sangat tinggi value luocha Kalau kalian mau bikin spesifik nih, kombo luocha blade Kalau gak mau spesifik, cuma mau blade-nya doang It's okay, karena menurut gue Healer yang ada sekarang itu udah cukup untuk nge-supply heal ke blade itu sendiri Karena blade emang HP hungry banget teman-teman Dari pasif, dari attack itu, dari skill Semuanya HP hungry banget Dan fungsi luocha juga sebenarnya secara umum ya General ya, memang untuk nge-supply heal ke blade Memang skill-nya saling cocok aja Tapi kalau kalian bandingin sama si Natasha Natasha itu skill-nya itu heal over time ya Kalian nge-heal sekali, tapi dalam 3 turn Itu unit yang ditargetin heal oleh Natasha Bakal dapet heal setiap turnnya Itu juga bagus menurut gue untuk si blade Yang dimana pasifnya juga ada turn untuk mengaktifkannya Untuk Bailu sendiri juga menurut gue bagus sama blade Karena infoguration-nya Bailu itu kebalikan dari luocha Kalau luocha nge-hit baru dapet HP Kalau infoguration di-hit baru dapet HP Menurut gue itu juga bagus dipadu padankan ke si blade-nya dia Bagus-bagus aja sebenarnya teman-teman Tapi kalau mau spesifik banget luocha combo blade Ya luocha akan jadi lebih tinggi value-nya Dan bisa gue bilang kalau kalian mau gajah luocha untuk alasan tersebut Itu bagus banget teman-teman Kita masuk ke senario kedua Kalian tidak punya Gepard dan Bailu dan kesulitan di MOC Kesulitan teman-teman ya Bukan berarti tidak bisa dikelarkan Karena banyak banget teman-teman yang jago dan build-nya bagus ya Light cone-nya di build rapi, cocok Dan tentunya relik-nya bagus Karena di MOC start does matter Kalian harus nge-build relik mau nggak mau Itu di MOC 6 ke atas Kalau relik kalian busuk di one shot sama momon Sangat-sangat bisa teman-teman Jadi kalau kalian kekurangan defensif ya Alias healer dan shield di MOC Dan kalian nggak punya Gepard dan Bailu Ya mungkin luocha adalah jawaban dari kesulitan kalian Apalagi buat yang gajah relik-nya busuk ya Nggak bisa one shot-one shot enemy Ya berarti kalian butuh survivability tambahan ya luocha jawabannya Jadi kalau kalian mau gajah atas alasan tersebut ya Bisa-bisa aja Tapi teman-teman harus digaris bawah ya Tanpa luocha pun banyak yang bisa kelar MOC Tapi gue bukan salah satunya Karena gajah relik gue busuk banget Tapi teman-teman ya Kalau kalian berpikir jangka panjang Ini limited karakter Kalian ada kemungkinan rate of Dan lain sebagainya Ini mahal juga hitungannya Karena limited karakter Dan kalau kalian hanya gajah Untuk survivability tambahan Mending kalian sabar aja Karena gue yakin ke depannya Itu juga banyak karakter healer dan shielder yang bintang Atau bahkan mungkin gratis yang bisa kalian dapatkan Yang dimana itu juga bisa menutupi kekurangan yang kalian punya sekarang Nggak harus pakai luocha Sabar dulu aja Gamenya baru mulai Karakter masih sedikit Jadi ke depannya gue yakin healer itu akan jadi karakter Yang tidak bisa dikatakan spesial Karena sekarang healer masih sedikit banget Cuma tatasnya dan bailu Gue rasa antar ke depannya bintang 4 healer bakal bertebaran Dan itu bisa nutupin kekurangan kalian Kita masuk ke senario yang terakhir teman-teman Udah punya gepard Udah punya bailu Boleh nggak gajah luocha? Menurut gue Sayang sih Kecuali balik lagi ke senario pertama ya Kalau kalian mau bikin spesifik kombo luocha dan blade Kalau kalian nggak mau It's a waste of resource menurut gue Karena ya fungsinya luocha ini ya Sebagai healer gitu Nambah survivability team kalian Kalau dengan gepard dan bailu udah cukup Untuk kalian ngelarin MOC Atau nutupin kekurangan survivability team kalian Ya menurut gue buat apa gajah luocha? Mending kalian gajah karakter yang lebih Berdampak ke akun kalian Contoh Misalkan kalian kekurangan support Atau kalian kekurangan carry ya Nggak dapet sele Atau nggak dapet jingyuan Ya mending kalian ngambil blade aja Atau karakter kedepannya Yang bisa berfungsi sebagai carry team kalian Tafkah mungkin untuk gajah waifu ya Daripada gajah luocha Yang cuma nambah-nambah slot survivability Yang dimana menurut gue Kalau kalian udah punya gepard dan bailu Plus kalian pasti udah punya Natasha Tara gratis Dan punya MC Fire juga Punya Mart 7 juga Survivability unit kalian tuh Udah banyak banget Jadi kayaknya it's a waste of resource Jadi jangan gajah luocha Kalau kalian Sudah punya gepard dan bailu Tapi balik lagi Kalau kalian mau bikin spesifik Kombo blade luocha Silahkan gajah luocanya Itu bakal jadi epic banget kombonya Oke guys gitu aja videonya Mengenai gajah luocha Atau tidak Semoga dapat menjawab pertanyaan kalian Karena banyak banget yang nanya Bang gue mau gajah luocha Dengan kondisi ini 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 Bang gue udah punya gepard Mau gajah luocha Bang gue mau blade Harus gajah luocha apa enggak Gue rasa udah gue rangkum semua Dari tiga senario tersebut Semoga dapat menjawab pertanyaan kalian Dan silahkan di like video ini Kalau kalian suka Disini aja kalau gue suka Dan coba komen di bawah Kalau kalian akan gajah luocha Atau tidak Dan alasannya Kenapa Dan sampai jumpa